Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd Teman-teman listener semuanya Alhamdulillah kita kembali lagi di 101 Talk Show Masih ditemani oleh abang saya Bang Steny Agustaf Apa kabar Mas Steny? Sehat Dan tentu masih dengan guru kita semua Ustadz Muhammad Dutuh Dikri Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Ustadz atas kesempatannya di studio kembali bersama kita Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat Mas Steny Dan mendona Allah berkahi majlis kita pada kesempatan kali ini Oke Mas Steny apa kabarnya dunia Mas Steny? Tetap asik Itu jawaban standar Tapi tentunya kita masih berjuang Menghadapi ujian dari Allah bernama COVID-19 Dan juga ada satu kabar mengejutkan nih Mungkin mengejutkan buat Rozak, buat Steny juga Kenapa Mas Steny? Bahwa Elon Musk Itu sekarang merangsak langsung menjadi orang pertama terkaya Eh pertama Orang peringkat satu terkaya di dunia Wow Masya Allah Dengan mobil listriknya itu Steny Bernama Tesla itu Tesla ya? Punya gak di garasinya ada? Atau kalau mau beli-beli kayak gitu Cek dulu Mas Steny Ini chargerannya tipe B apa tipe C tuh? Kayak mau beli handphone ya Steny Ini cukup mengejutkan di kalangan bisnis Jadi tiba-tiba dia masuk jadi posisi pertama Dari kekayaan 12,5 miliar menjadi 189,7 miliar mengalahkan Jeff Bezos Yang selama ini ada di peringkat satu Oke 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 Gitu jadi selebihnya ada Jeff Bezos Ada Bill Gates Ada Bernard Arnold dengan Louis Vuittonnya Dan terakhir ada di peringkat lima ada Warren Buffet Namunnya nama Abdul Rozak suatu-suatu akan ada disini Insya Allah Insya Allah amin Steny Walaupun gak boleh berambisi banget ya Tapi Mas Steny Dari apa yang Mas Steny sampaikan tadi Kadang-kadang tuh Anda suka berpikir ya Mas Steny Mungkin sebagian kita juga suka berpikir Orang-orang kayak begini nih memang Nasibnya udah bagus sekali Mas Steny Tapi mohon izin Menurut Anda bukan hanya nasib sih Ada banyak hal yang dilakukan oleh mereka Yang mungkin kita gak tau Contohnya Mas Steny Perjuangannya mereka Mungkin kurang tidurnya mereka Mungkin menghadapi segala totalitasnya mereka Gimana pendapat Ustadz? Mungkin gak Ustadz? Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini Ustadz? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Wabarakatuh Wa nashadu an la ilahi lallahu Wa anna muhammad rasulullah Wa nusalli wa salim Wa anna nabi Muhammad Wa ala alihi wa salli wa jama'in wa ba'd Tentu saja yang pertama Kita harus Dudukan sesuatu pada porsinya Zab Ya Ustadz Sesukses apapun orang Dengan dunia mereka Dunia tetap dunia Kita harus clear dulu Ya Ustadz Apabila dunia itu Di sisi Allah Senilai dengan salah satu sayap nyamuk Maksudnya ini Maka orang yang kufur itu Tidak akan Allah berikan Minum Walaupun seteguk air Karena ketika Yang beriman Dan yang kufur itu Sama-sama Bisa menguasai dunia Bisa sukses Itu berarti gak ada artinya Itu berarti ada Iya artinya Misalnya ada Daun-daunan Yang berguguran Atau ada pohon di depan rumahnya Rozak Dan semua boleh ngambil Itu Pak Bisa mentik daun di pohon yang ada di depan Rumahnya Rozak Itu berarti pohon itu gak ada artinya bagi Rozak Karena semua boleh ngambil Oke Gitu kan Semua boleh ngambil Beda kalau Rozak punya sendal jepit Di depan pintu rumahnya Terus ketika ada yang ngambil Rozak terekin maling Berarti sendal jepit itu berharga Gitu kan Jadi ketika semua orang bisa sukses Mau dia beriman Mau dia kufur Mau dia gak percaya sama Allah Semua bisa menguasai dunia Oke itu berarti gak ada artinya Oke Nah kita harus Dudukan dulu Kita bicara konsep Atau kita bicara ambisi Untuk mendapatkan dunia Dengan menjadikan mereka sebagai inspirasi kita Oke Jadi jangan sampai ke arah sana Karena kalau Arahnya ketika kita melihat data-data Elon Musk Atau mengalahkan Jeff Bezos Dan lain sebagainya Hanya untuk membuat kita jadi ambisi terhadap dunia Itu Itu parah Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda Apabila dunia itu menjadi ambisi seseorang Allah akan cerai-beraikan urusannya Allah akan buat Urusan kita berantakan Pokoknya ada Enggak Benang kusut tuh Lalu kemiskinan Dibuat di depan pelupuk mata seseorang Jadi dia paranoid Dia takut miskin Dan Dan yang datang ke dia juga Hanya sebatasan ditakdirkan Allah aja Tapi kalau maksudnya Apa pola kesuksesan Baru mari kita bicara Karena Semua itu ada polanya Allah berfirman dalam surat Al-Fatah Yaitu puluh tiga Sunnatullah Ini adalah sunnatullah Pola yang Allah terapkan Dan diterapkan dari zaman dahulu Pola kehidupan Dan Anda tidak akan melihat Pola Allah itu berubah Pola Allah itu berubah Jadi Keberhasilan Baik di dunia maupun di akhirat Itu ada polanya Dan gak akan berubah sama sekali Polanya itu sama Tinggal Kotaknya aja beda Variannya aja beda Tapi polanya Benang merahnya Sama Makanya Imam Syafir Rahimahullah Mengatakan Mankana yuridul dunia Fa'alehi bil ilam Waman kana yuridul akhirat Fa'alehi bil ilam Barang siapa yang ingin dunia Dia harus tahu ilmunya Dan barang siapa yang ingin akhirat Dia pun juga harus tahu ilmunya Jadi semua itu ada ilmu Ada polanya juga Gitu sih Jadi menjadi kaya pertama Jangan jadikan itu sebagai tujuan Ambisi Tapi kita bisa ambil polanya Polanya mereka dalam Dalam lakukan itu Dunia tetap dijadikan sarana Sarana Sebagai jalan menuju Akhirat Oh insya Allah Baik Kan di dunia Ke anak Ke dorib Atau abir Sabil Jadilah anda di dunia Seperti orang asing Atau orang yang sedang Traveling Sedang perjalanan Gitu loh Saib Anda tertarik dari pola-pola ini Orang-orang ini Artinya Apakah pola-pola Yang tadi disebutkan orang-orang tadi Memiliki kesamaan Menurut Sunatullah Atau cara mereka menjemputnya Atau meraih keberhasilan Karena kerja keras Karena semangat Karena motivasi Karena kurang tidur Atau ada persamaan itu Antara orang-orang ini dengan Orang-orang besar yang lainnya Ya diantara persamaannya kan Kesuksesan berkaitan dengan totalitas ya Ya Oke Ketika kita total Maka Allah akan Menghargai Perjuangan kita tersebut Jadi Mau main di kotak apapun Orang-orang sukses Adalah orang-orang yang Totalitas di Bidangnya Artinya mereka punya 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 benang merah Yang bernama totalitas Dan Dan Itu terlepas kita tau apa gak tau Dan seringkali karena kita gak tau Behind the scene nya Kita anggap dia tuh Enak Nyaman Gak susah Gak kayak gue Padahal Kalau dia Ngeliat Betapa jungkir baliknya Orang-orang tersebut Sebelum sukses Sebelum berhasil Sebelum tampil Seperti sekarang Dia akan mengerti Gitu loh Cek Mungkin ini juga ada datanya nih Izin Kalau saya mau nyampekan sedikit Gimana mas Termasuk Si Bob Iger ini Eksekutif chairman of Disney ini Katanya bangun pagi Setiap hari Jam 4.30 Dia memanfaatkan Waktu mayoritas itu Untuk Ya dengan baca koran Membaca email Baca sih Bill Gates juga itu Dia selalu meluangkan waktu Belajar dan Latihan Satu jam setiap hari Dan katanya nih 50 buku Dia Lumat dalam setahun Baca Berarti kata kuncinya baca Kita juga baca sih Maksudnya ini kalau buku Buku tabungan tapi Lihat saldo turun Nggak gerak Turun Nggak gerak Dan selalu sedih disitu Tau aja Setelah ini ada jadi malu Oke gimana Warren Buffet juga gitu Dia punya kelebihan Dia suka membaca katanya Dia ngabisin 5-6 jam sehari Untuk baca koran Ditambah dia membaca 500 lembaran Laporan perusahaan-perusahaan Karena dia bergerak Di bidang finansial Dia mesti baca Prospektus perusahaan Dan dia Di masa awal karir ini Di bidang investasi Dia membaca 600-1000 lembar Catatan laporan perusahaan Jadi intinya dia membaca Membaca Apakah ini salah satu modal Dari pola pikir orang berhasil Suka membaca itu kali ya Iya Salah satunya seperti itu Nggak heran Nggak heran Karena itu salah satu pola ya Dan ulama kita punya 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 sejarah yang Lebih Kinclong lagi Gitu Daripada Data yang tadi disebutkan Artinya kalau Pak Bob itu Bangun jam setengah lima Imam Ahmad itu Sebelum subuh Beliau sudah ready Untuk berangkat Belajar Itu Sebelum subuh Itu sudah siap Sampai dicegah sama ibunya Katanya ibunya Nak Sebelum Janganlah kau berangkat Sampai adhan subuh Nah Gitu lah Jadi ini belum adhan subuh Jangan berangkat dulu Jadi dia sudah siap gitu lah Jadi bukan bangun Dia sudah ready Sudah siap Dan kalau ibunya Nggak cegah Dia akan berangkat sebelum subuh Beliau Rahimahullah Maka Tidak heran Dengan taufik dari Allah SWT Beliau bisa menjadi Seorang Imam Satu dari empat imam Madhab Yaitu Madhab Hanabilah Jadi Sebelum subuh Sudah siap Dan Dan Itu kultur Banyak para ulama Al-Imam Ibn Mubarak Dan Al-Imam Ali Bin Hasan Bin Syakir Itu kalau belajar Itu daripada Isya sampai subuh Nggak tidur Daripada Isya sampai subuh Beda Jadi memang mereka Totalitas dalam belajar Kalau misalnya Pak Bill Gates Itu tadi disebutkan Oleh Mas Teni Beliau Setiap hari harus belajar Satu jam ya Satu jam Imam Nawawi Satu hari 12 pelajaran Imam Nawawi Dalam satu hari 12 pelajaran Wow Oke Jadi 12 pelajaran Belum aktivitas yang lain Al-Imam Nawawi Rahimullah Jadi Makanya Nama beliau Harum Dan karya beliau Sampai hari ini Karya beliau Kita nikmati Sampai hari ini Sebut saya Radu Solihin Sebut saya Ar-Bain Nawawi Sebut saya Al-Adkar Sebut saya Al-Minhaj Atau Rudutu Talib Dan Ibn Fiki Dan lain sebagainya Ya wajar Karena beliau 12 pelajaran Dalam sehari Dan bahkan Waktu kecilnya Imam Nawawi Itu ketika diajak main Beliau tuh Ngumpet Totalitas Belajar totalitas Bangun subuh Totalitas Jangan lima menit Sebelum azan Baru bangun Sebelumnya sih Memang Ini buat reminder Buat anak juga Masya Allah Misalnya Warren Buffett Tadi Beliau baca 600-1000 Lembar Catatan Lamporan perusahaan Itu gak aneh Di dunia para ulama Al-Imam Al-Muzani Imam Al-Muzani Itu Salah satu murid terbaik Imam Shafi Rahimullah Beliau punya kitab fikir Namanya Mukhtasar Itu baca Buku Imam Shafi Ar-Risala Itu 500 kali Bukan 500 lembar ya Kalau 600-1000 Lembar Ya wajah Ini 500 kali penggulang Tamat ulang lagi Tamat ulang lagi Buku yang sama Dan itu biasa Di dunia ilmu Abu Bakar Bin Atiyah Abu Bakar Bin Atiyah Salah satu ulama Besar pada Tempo dulu Itu mengulang Suhaib Bukhari Tau Suhaib Bukhari gak sih Tau Suhaib Bukhari Ustaz perlatihannya Ujian Suhaib Bukhari Suhaib Bukhari Suhaib Bukhari Suhaib Bukhari Suhaib Bukhari Beliau Hatamkan Dan beliau ulang 700 kali 700 kali Selesai diulang lagi Selesai diulang lagi Gimana ilmunya gak ngelotok Jadi wajar ilmu mereka Di dalam kepala Kalau kita ilmunya Di luar kepala Alias lupa Atau mau masuk Gak bisa Luar Itu mereka Bayangin 700 kali Buku ini Suhaib Bukhari kan Salah satu Cetakannya Setabel ini lah 700 kali ulang-ulang Itu baru satu buku Kita belum bicara Buku yang lain Masya Allah Jadi makanya Pak Allah mengatakan Manjad da wajad Barang saya Mursung-sungguh Insya Allah Dia akan mendapatkan Cita-citanya Masya Allah Di antara Di antaranya juga Imam il-Mufli Dalam Al-Adab Beliau menyatakan Ar-roha latuna Lebih roha Kenyamanan itu Tidak didapatkan Dengan kenyamanan Jadi kenyamanan Itu tidak Didapatkan Dengan kenyamanan Istirahat Tidak didapatkan Dengan istirahat Jadi Kalau ingin nyamanan Anda harus kerja keras Kenikmatan itu Tergantung rasa sakit Yang Anda Rasakan Ketika Anda berjuang Jadi banyak sekali Nasihat para ulama Dalam masalah ini Banyak sekali Makanya kan Allah SWT Berfirman Dalam surat Al-Ankabut Ayat 69 Barang saya Yang bersungguh-sungguh Di atas Atau Barang saya Yang bersungguh-sungguh Di dalam jalan kami Maka Mereka lah Yang kami Pasti akan Kasih petunjuk Pasti kasih hidayah Jadi para ulama Mengatakan Orang yang Allah kasih hidayah Adalah orang Yang total Kualitas Dan bersungguh-sungguh Fight Di jalan Allah SWT Insya Allah Itu terdengar Di kepala kita Seperti tidak mungkin Tanpa pertolongan Allah Orang membaca 500 kali Buku yang sama Misalnya impossible Tapi mungkin Terdengar Di pemahaman kami Tapi dengan pertolongan Allah Mungkin saja Sangat Sangat mungkin Keberkaan waktu Kita ini bukan Gak punya waktu Waktu kita gak berkah Waktu kita gak berkah Makanya gak selesai Langsung nunduk Kita ini Anda duluan ya Pasti banyak sekali Karakter-karakter Sifat-sifat Dari orang-orang besar ini Termasuk para imam-imam ini Yang mungkin bisa kita Korek lebih dalam lagi Benar Dan kita coba Refleksikan dalam diri kita Kita ini gimana sih Sampai seberapa jauh Perjuangan dan Totalitas kita Dalam menjemput Hidayah Dan sebagainya No pain no gain Ternyata itu konsep Islam Mas Teni Masya Allah Ustadz Mas Teni Berbicara tentang totalitas tadi Mas Teni Bagaimana kita maksimal Dalam ikhtiar kita Gak sedikit juga Di luar sana Dari saudara-saudara kita Mungkin maksimal Ustadz dalam beribadah Maksimal dalam Apa Ya usahanya semua ya Itu tapi Endingnya malah Mendapatkan Antitesis dari usahanya itu Atau belum berhasil Belum berhasil Kita akan bahas ini Mungkin di segmen kedua Mas Teni Ustadz Izin Kita akan kembali lagi Listener semuanya Terima kasih atas Atensinya Untuk teman-teman yang juga Sedang mendengarkan di RadioMuhajirProject.com Insya Allah kita akan kembali lagi Di segmen kedua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikutilah kajian Riyadus Solihin Via livestream di Youtube channel Bernama akun Muhammad Nuzul Zikri Yang insya Allah dirilai langsung Via website Serta aplikasi Radio.MuhajirProject.com Insya Allah Rutin berlangsung setiap hari Pukul 5 lewat 30 menit Waktu Indonesia Bagian Barat Untuk DKI dan sekitarnya Bersama Al-Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala Wakaf Al-Quran untuk sebanyak-banyak Ahli Al-Quran di Indonesia Insya Allah Muhajir Projek Peduli Menjual dan mengantarkan Al-Quran Wakaf bagi para penuntut ilmu Dan saudara seiman di penjuru Indonesia Serta Anda dan keluarga Semoga jadi jalan kemudahan Dari Allah Ta'ala Untuk mencetak sebanyak-banyaknya Ahli Al-Quran di Indonesia Termasuk keluarga kita Sebagian biaya operasional Juga mendukung ragam aktivitas dakwah Edukasi Al-Quran Dan konten multimedia Serta aktivitas sosial Muhajir Projek Peduli Kenaikan wakaf terbaik kita Melalui rekening BNI Syariah 11118 11778 Atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia Muhajir Projek Peduli Semua butuh bersedekah Insya Allah Ini kurban plus pertamaku Saudaraku Dalam Islam Waktu sangat erat kaitannya Dengan momentum ibadah Beberapa ibadah utama Memerlukan persiapan Sejak jauh hari Seperti menikah Haji Serta umroh Termasuk ibadah sunnah muakkadah Yang sangat dianjurkan Yaitu berkurban di bulan zul hijah Yang penuh berkah Insya Allah Diperkirakan idul adha bertepatan tanggal 20 Juli 2021 Banyak yang gagal berkurban di tahun-tahun sebelumnya Karena tidak maksimal dalam persiapan Oleh karena itu Mari bersegera persiapkan lebih awal dengan matang Awali dari niat yang kuat Lalu ikhtiar yang maksimal Bismillah Tabungan kurban plus Insya Allah siap mengawal proses Anda berkurban lebih awal Insya Allah ampuh Aman Mudah Proses syarih Untuk semua umat Islam Hewan terjamin Bagi sahabat yang sudah berkurban bersama kurban plus tahun lalu Semoga Allah ta'ala mudahkan Dan berkahi perjuangannya Untuk kembali bisa berkurban bersama di tahun ini Maka jangan tunda Yuk bersegera menyambut ibadah yang indah ini Tabung dari sekarang di tabungan kurban plus Insya Allah tahun ini kita semua berkurban Pemesanan www.kurbanplus.com Info 0812 9315 0101 Di kehidupan dunia yang menyibukkanan sesaat ini Seorang Muslim sepatutnya berkompetisi beramal sebaik-baiknya Disamping kesibukan dunianya Seorang mu'min sepatutnya bersemangat mengejar keutamaan akhirat Selagi berikhtiar mencari duniawinya Dan salah satu keutamaan seorang Muslim adalah melalui Al-Quranul Karim Sebagai mana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya Hadis Riwayat Bukhari Bismillah Muhajir Projek Tilawah Tengah membina sebanyak 1.018 peserta tahsin online Yang tersebar di seluruh Indonesia Kami menawarkan kesempatan berkompetisi beramal sebaik-baiknya Dalam mengejar keutamaan seorang Muslim Dengan menyampaikan dukungan terbaik Anda Melalui BNI Syariah Nomor rekening 1111 811 166 Atas nama Muhajir Peduli Indonesia Rekening khusus program Muhajir Projek Tilawah Jazakumullahu Khairan Rumah Bukalah dengan basmala Bangunlah dengan takwa Kalah suka Atau duka Bersama keluarga Penuhi dengan ibadah Hiasi dengan makna berharga Bahagiakan dunia dan akhirat kita Insya Allah Semoga rumah kita Surga kita Muhajir Project Store Kalau tujuan kita ingin ke surga Kita harus istiqomah Karena ciri-ciri orang yang Dijanjikan surga oleh Allah SWT Adalah orang yang berinfak dan bersedekah Di saat susah dan senang Allah sampaikan itu dalam surat Ali Imran Ayat 133-134 Dan bersegeralah menyambut ampunan Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi Yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah yang berinfak di saat lapang dan di saat sulit Tinggal nominalnya aja diatur Misalnya ada orang kalau lagi lapang infaknya 50 juta Sekali infak Yaudah ketika sulit Sesuai kemampuan aja Jadi turunin gak apa-apa Tapi kalau ternyata Dari 50 juta Saya sekarang hanya bisa 500 ribu Yaudah 500 ribu gak apa-apa Gak masalah Karena orang lihat keikhlasannya Ketulusannya Yang penting tetap istiqomah Nabi Sosa bersabda Amalan yang paling Allah cintai adalah Yang paling kontinu Paling istiqomah Walaupun sedikit Dan apa sih kendala seseorang ketika Tidak berinfak di saat sedang sulit Jawabannya karena takut uangnya habis Terus kalau habis Saya mau ngapain Gimana saya hidup Nabi Sosa bersabda Nabi Sosa bersabda Nabi Sosa bersabda Sedekah itu tidak akan mengurangi harta Dan sebagian makna Keterangan para ulama Di dunia maupun di akhirat Jadi alasan Terbesar seseorang Tidak berani Berinfak di saat sulit Walaupun seribu Seribu deh 500-500 Malaikat itu berdoa Di waktu pagi Yolah berikan Orang yang berinfak Ganti Yolah Ini doa malaikat Dan doanya Gak cuma satu penggal Ada penggalan berikutnya Yolah berikan kebangkrutan Bagi orang yang gak berinfak Masa kita gak pengen Dapat doa malaikat Di penggalan pertama Dan masa kita gak ingin Menghindar dari doa Malaikat yang kedua Jadi ini adalah Pertama ini Bukti keimanan kita Lalu Ini akan mengundang cinta Allah Ini akan memberikan kita Dan jalan menuju surga Dan alasan kita Tidak berinfak Ilusi Karena Nabi mengatakan Tidak akan mengurangi harta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai listeners We are back again In one on one talk show Masih bersama saya Abdur Razak Ditemani oleh Mas Tenny Agustaf Bersama guru kita Ustadz Muhammad Dutut Dikri Hafizahullah Ta'ala Terima kasih Ustadz Kita berada di segmen kedua Mas Tenny Betul sekali Makin hangat pembicaraan kita Seputar totalitas Benar banget Tadi ada colekan di awal Tentang orang-orang besar Ada satu persamaannya Keberhasilan itu Tentunya di Salah satu unsurnya Adalah totalitas Setarnya Dan Kita saling memberikan inspirasi Kita saling menyemangati Kita saling sharing lah Ide-ide terbaik Yang sekarang dilakukan di social media Dimanapun Untuk bangkit Tapi gak sedikit juga dari kita Yang sudah berjuang maksimal Yang sudah Totalitas Bangun Jatuh Bangun lagi Jatuh lagi gitu ya Tapi belum menemui hasil Belum ketemu apa yang diinginkan Apa mungkin Allah memberikan Takdir yang lain Atau gimana nih Nah Bicara mengenai hasil Ada istilah yang bilang katanya Hasil tidak pernah Menghianati perjuangan Wah benar sih Itu katanya gitu Perjuangannya Sudah seberapa total nih Itu pertanyaan nih kan Iya benar Sudah all art belum sih Nah mohon sarannya Ada seorang ulama besar Namanya Ahmad Minil Furad Ar-Razi Suatu saat Beliau didatangi oleh seseorang Yang Curhat Ina Nansal hadith Saya ini kok suka lupa Pada saat mempelajari hadith-hadith Nabi SAW Jadi kayaknya Udah berusaha Udah belajar Tapi kok masih lupa gitu kan Rozak ngafalin Jus 30 Udah ngafalin Kok lupa lagi Lupa lagi Sama Saya juga gitu Dan kita semua kan suka lupa Bukan hanya Rozak aja Nah Kata Al-Imam Ahmad Bin Furad Ar-Razi Ayyukum Yarji Fi hifdil hadith Khamsa Mi'ati marrah Siapa diantara kalian Yang mengulang Ngulang Sebuah hadith Sebanyak 500 kali Jadi itu satu hadith Dihafalin Dan diulang Sebanyak 500 kali Terus Yang bertanya itu Bilang Siapa yang sanggup Menghafal Dan mengulang-ulang hadith Sebanyak 500 kali Lalu beliau kata Lidhalika Liatahfadun Yaitulah penyebabnya Kenapa kalian Gak pernah berhasil Menjadi penghafal hadith Ya karena kalian Gak mengulang 500 kali Dan beliau Mengulang setiap hadith 500 kali Al-Imam Ahmad Bin Furad Ar-Razi Abu Mas'ud 500 kali Satu hadith Jadi artinya Mereka memang cerdas-cerdas Mereka berusaha gitu loh Nah pertanyaannya Ini kan sebuah Sebuah contoh Yang menunjukkan Sejauh mana sih Lo udah berjuang Oke lo berjuang deh Lo punya effort Tapi sejauh mana Udah maksimal loh Kalau sebagai alustrasi Dalam dunia menghafal hadith aja Kata para ulama klasik dulu Udah 500 kali belum gitu loh Udah 500 kali ngafal atau belum Kita ngeluh Aduh gue tuh Nggak ngafal Kok just 30 Nggak hafal-hafal Coba lagi Lupa Ya udah diulang-ulang 500 kali atau belum Dan Kiaskan atau analogikan Dengan bidang-bidang lain Yang artinya Seringkali kita Belum berusaha maksimal Belum total Oke Belum habis-habisan Makanya ada sebuah Bayat syair yang menarik Dari Abu Tayyib Ahmad bin Hussein Kata beliau Aku tidak pernah melihat Aib yang lebih parah Di tengah-tengah masyarakat Kecuali Ketika Orang-orang yang mampu Tidak menggunakan 100% kemampuannya Jadi maksudnya Kalau misalnya Mas Teni Punya kemampuan Di angka 90% Tapi Mas Teni Hanya menggunakan 89% Maka aib Kata Ahmad bin Hussein Dan Ahmad bin Hussein Salah satu penyair terbaik Di dalam sasra Arab Sepanjang masa Salah satu ya One of the best Jadi Beliau katakan Itu aib Jadi kalau kita punya Punya Kemampuan 90% Ya luar 90% Kita punya kemampuan 80% Luar 80% Luar 80% Itu aib Ketika kemampuan kita 95% Luar 90% Luar 90% Luar 94% Walaupun dipuji oleh Seluruh Lingkungan Itu aib Kata para ulama Anda harus main Di tingkat maksimal Jadi the best version Of you Yes Nah berarti Haruslah persamanya Di dunia marketing Ada quality benchmarking Benchmark kita Berarti satu sama lain Beda nih Kita pikir Udah paling tinggi nih Tapi ternyata Kalau denger cerita tadi Masya Allah Gak ada apa-apanya gitu Masya Allah Berarti kita juga Mesti meningkatkan Standar kualitas kita Dan bukan hanya Meningkatkan Kita harus main Di level terbaik Yang Allah kasih ke kita Itu yang jadi masalah Makanya kan Allah katakan Fattaqullah Masa ta'atum bertakwala Kepada Allah Semaksimal kalian Jadi bukan hanya Tampil baik gitu loh Tapi yang versi terbaik Dari diri kita Itu yang susah Mas Gimana kita mengetahui Edisi atau versi terbaik kita nih Kadang-kadang kita Gampang nyerah nih Masalahnya Padahal ada 3 anak tangga lagi Cuma kita di anak tangga kan 6 Udah jatuh nih Ini udah maksimal Ini terbaik versi saya Baru malah Allah mau kasih lebih banyak gitu Yang pertama adalah doa ya Jelas Minta sama Pertolongan sama Allah Berdoa lah kepada ku Aku akan kabulkan Terus yang kedua Itulah pentingnya guru Di dalam Islam Guru itu bisa melihat Apa yang kita gak lihat Dan itu fungsi dari guru Kalau dalam buda bisnis kan mentor Jadi guru itu kan konsep kita Guru yang ngeliat gitu loh Guru yang ngebaca Makanya Seperti misalnya Abu Hanifa Ketika murid terbaiknya Abu Yusuf Masih muda Abu Yusuf Orang yang belajar fikir Pasti tau Abu Yusuf Al-Qadi Itu dari masa muda Waktu Abu Yusuf sakit Itu Abu Hanifa sudah mengatakan Kalau bahasa kita Saya Saya punya firasat Engkau yang akan jadi suksesor saya Jadi guru-guru kita Atau guru-guru di dunia Di dunia Islam Itu memberikan semangat Kepada murid-muridnya Dan kasih tau Potensi-potensi mereka Mungkin mereka tidak Bayangkan sebelumnya Itu guru penting Terus yang ketiga Terus push diri kita Dan ingatlah Allah gak akan bebankan kalian Kecuali sesuai dengan kemampuan kalian Jadi ketika kita Berhadapan dengan sebuah tantangan Itu berarti kita sanggup Insya Allah Doa Tanya ke guru kita Bagaimana potensi kita Dan Push yourself to the limit Tiga poin Penting sekali untuk kita Limitnya harus Dinaikin juga nih Oke Berarti bangun subuh jam berapa Zat Zat gitu Jangan sepuluh menit sebelum Azan ya Arti kita di jam tiga ya Oke Tapi gak jam satu Jam satu pagi juga Maksudnya Oh iya Nah tapi menarik Ada menarik Tentang kalimat apa Hasil tidak akan Oh iya Hasil tidak akan mengkhianati perjuangan Zat Ada sebuah Syair yang dibawakan Imam Syafi Rahimullah Imam Syafi Imam peluang kita Beliau mengatakan Dan diantara dalil Tentang Takdir Allah SWT Dan yang berjalan Di alam semesta ini Adalah ketentuan Allah SWT Yaitu adanya Orang-orang cerdas Yang hidupnya Menderita Dan ada orang-orang Dungu Yang hidupnya penuh Dengan fasilitas dunia Jadi Akan ada satu titik Gitu loh Dalam kehidupan ini Ada orang udah berusaha Semaksimum mungkin Tapi tetap Gak kaya-kaya Gitu loh Gak berhasil-berhasil Secara duniawi Dan ada orang yang gak punya Gak punya kapasitas Males-malesan Itu sukses Banyak Itu banyak banget Kita kenal lah Di dunia pergolongan kita Jangankan Dia berjuang Jangankan No pay no gain Dia begitu brojol Dari perut ibunya Udah kaya Gitu loh Ada Ada Gak apa-ngapain Udah kaya Dan di waktu yang sama Ada orang 20 tahun Kaki di kepala Kepala di kaki Gak punya Gak punya kaya-kaya Gak punya kaya seperti dia Dia gak ngapa-ngapain Tugasnya cuma keluar doang aja Terus langsung kaya Subhanallah Nah Apa hikmahnya Biar kita tahu bahwa Effort manusia Bukan segala-galanya Kita suruh berjuang Betul Tapi ada Ada yang di atas itu semua Apa yang kalian inginkan Tidak akan kejadian Kecuali apa yang dikendaki Oleh Allah SWT Dan disitulah kita kembali Ke Spirit dan filosofi Penghambaan Gitu loh Gitu loh Bahwa akan ada satu titik Anda tuh hamba Mau sebat apapun Sejago apapun Effort sekuat apapun Pada akhirnya Kita hanyalah hamba Allah SWT Yang salah satu Konsekuensinya Harus menerima takdir Allah SWT Dan disitulah kesuksesan Disitulah keberhasilan Makanya Yang bikin kita hancur Adalah ketika Kita menjadikan Parameter duniawi Sebagai tolak ukur kita Oke Oke misalnya Kita gagal terus Kita gagal terus Kita gagal Seperti kita udah coba ya Sedangkan kita lihat Temen kita Cuman gara-gara Warisan Dia langsung kaya raya Iya Yang bikin kita sakit hati Nyelekit gitu loh Nyesek Itu kenapa sih Karena parameter kita kan dunia Coba kalau Ya kalau kita yakin bahwa Semua perjuangan Seluruh keringat Seluruh kerja keras Seluruh air mata itu Gak sia-sia Karena kita lakukan itu Dalam rangka mengamalkan Perintah Allah dan Rasulnya Dan itu Kita yakini Sebagai sebuah pahala Keberkahan Khususnya di akhirat Maka kita sukses Insya Allah Udah lah Kita gak usah ngebahas lagi Orang-orang terkaya Zak Udah Karena itu bukan ukuran Betul Tapi juga bukan Pakai mata perubahan Sekali lagi Totalitas Totalitas Tapi Niat kan Totalitas kita Takarub Mendekatkan diri Kepada Allah Dan ini menjadi Sarana menuju Akhirat Sehingga Apapun hasilnya Apapun yang Allah Takdirkan Seperti kata Imam Syafi'i Dan antara dalil yang jelas Di masyarakat Bahwa semuanya ini Akhirnya kembali Kepada takdir Allah Semua ini kembali Kepada ketetapan Allah Akan ada Orang yang cerdas Berbakat Tapi hidupnya Sengsara-sengsara dunia Dan di waktu yang sama Ada orang dungu Gak ngerti apa-apa Tapi hidupnya Dengan bergelimang Kekayaan dunia Itu menunjukkan Bahwa pada akhirnya Dunia hanya ujian Ujian Mau beriman apa enggak Mau berharta atau tidak Mau berharap ke Allah Atau berharap ke dunia Lalu Pada akhirnya Bahwa yang mengatur ini Semua bukan kekuatan kita Tetapi kekuatan Allah Dan itu inti dari Salah satu ujian dunia Oke Cek set Waduh Luar biasa nih Oke Speechless Banyak sekali Di dalam realita Kejahatan hidup ini Bahwa ada orang Yang gak lulus SD Jadi pimpinan perusahaan Dan yang kerja sama dia tuh S3 Profesor Malah dokter Tapi mas Neni Kalau Kalau Apa Kalau misalnya dia Lulus Gak lulus SD Tapi dia punya pengalaman Dia kerja keras Dia Ngerintis dari bawah Fair Itu wajar Tapi ada yang Gak ngapa-ngapain Lahir doang Lahir doang Lahir doang Ditaruh sebagai Dirut sebagai CEO Dan yang dibawa dia itu Yang kerja banting tulang Terus jadi apa Ketika kuliah Ambil side job Jadi waiter Suruh bersihin WC Segala macam Itu membuat kita yakin Bahwa ada zat yang Maha Kuasa Dan menentukan nasib Dan itu nanti ujian keikhlasan Ujian Ujian hasad Apa enggak Ya kan Dengki apa enggak Kita gitu Ya Allah Ya Allah Kenapa saya udah berusaha Saya cuma dikasih segini Dia enggak ngapa-ngapa Itu ujian Anda komplain enggak Sama Allah SWT Anda yakin enggak Bahwa Allah lah Pemutus yang paling bijak Bukankah Allah Pemutus yang paling bijak Kan pada akhirnya Nanti ujiannya ke sana Kan kembali Kepada surat Al-Muluk Ayat 2 Dia menciptakan Kematian dan kehidupan Intinya apa sih Mentok-mentoknya itu apa sih Untuk menguji kalian Siapa Di antara kalian Yang paling kaya Bukan Yang paling sukses secara dunia Bukan Yang paling baik Amalnya Dan amal mencukup iman Keyakinan Lalu Percaya sama Allah Yakin sama Allah SWT Dan menghamba Kepada Allah SWT Masya Allah Wah ini Ini luar biasa sekali Pengalaman Ngobrol luar biasa Alhamdulillah When life gives you lemon Make it Make it Lemonade Lemonade Tapi sebenarnya bukan life Allah yang memberikan lemon itu tadi Ujian-ujian tadi kan Untuk menguji kita beramal atau tidak Insya Allah Berharta beramal Tidak berharta beramal Ya kan Banyak Artinya Itu ujian semuanya Makanya Mas Zeni dan Razak Maka para ulama Walaupun udah berjuang Itu gak Gak terpuruk ketika Hasilnya gak sesuai dengan ekspektasi mereka Karena mereka dididik seperti itu Makanya kan Apa namanya Imam Shafi Sampaikan nasihat itu Para ulama yang juga Sampaikan itu Eh tenang loh Pada akhirnya nanti Yang akan berkuasa adalah Allah SWT Kan makanya Siapa yang punya kerajaan pada hari ini Lillahil wahidul kahar Ini semua ini milik Allah SWT Jadi pada akhirnya Apakah kita bisa berperan sebagai seorang hamba apa tidak Beriman apa tidak Ingat bahwa kita adalah seorang hamba yang harus menghamba Barakualaikum Ustazakumullah khair Atas ilmu Nasihatnya ya Oke Ini membuka mata kita Ustaz melihat kami berdua potensinya gimana Ustaz Udah maksimal belum Potensi Sebagai seorang guru punya parameter tersendiri Dari masing-masing muridnya kan Oke Terima kasih Ustaz Ustaz Atas nasihat yang sangat berharga sekali Untuk kita semua tentu Semoga bermanfaat untuk Ana dan Mas Teni lebih awalnya ya Sebelum mungkin untuk teman-teman Listener semuanya di Manapun kalian berada saat ini Dan semoga Allah senantiasa mengaruhkan kembali kita Semua ilmu yang bermanfaat Ilmu yang dapat kita amalkan Dan semoga mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Terus selalu mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ini Iya betul sekali Oke listener semua Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan 101 talk show berikutnya Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita semua Memberkahi waktu kita Dan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang tadi Ustaz sampaikan Jazakumullah khair Ustaz Mastani semuanya Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahu mawabihamdik Ashadu ala ilaha ila atta astagfir kawatu bu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh